Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di dapur putri di video kali ini saya mau membuat jajanan dari singkong ini atau bisa dibilang itu kue getah singkong ya teman-teman cara membuatnya itu sangat mudah sekali ini rasanya enak manis dan di dalamnya itu masih lembut ini bisa juga dijadikan untuk ide jualan ya ini dia teman-teman ini akan coba saya buka dan dalamnya itu sangat lembut sekali ya mau tahu bagaimana cara saya membuatnya tonton videonya sampai habis ya di sini sudah saya persiapkan singkong yang sudah saya parut ini beratnya kurang lebih 500 gram jika banyak airnya boleh kita peras ya teman-teman selanjutnya ini saya tambahkan satu sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji dua sendok makan kelapa parut saya ambil yang putihnya saja ya teman-teman satu sendok makan margarin saya menggunakan palmia kemudian setengah sendok teh vanili bubuk supaya aromanya itu harum dan juga setengah sendok teh garam selanjutnya ini akan saya campur sampai rata jika sudah tercampur rata seperti ini selanjutnya kita akan bentuk pastikan tangan kita sudah cuci bersih ya teman-teman ambil secukupnya saja di sini akan saya bentuk lonjong saja untuk membentuknya itu sesuai selera kita saja ya mau dibentuk lonjong seperti ini ataupun dibulat-bulatin juga bisa ini kita lakukan sampai dapat beberapa singkong itu bisa dijadikan kue ataupun makanan apa saja ya teman-teman termasuk geta singkong dan ini sudah dapat lumayan banyak saya akan menggorengnya disini saya sudah persiapkan wajan dan juga saya kasih minyak dan minyaknya sudah panas ini saya masukkan satu persatu untuk apinya kita gunakan sedang saja ya jangan terlalu besar nanti cepat gosong tapi dalamnya itu masih mentah dan jangan lupa ini jangan langsung kita aduk ya teman-teman atau kita balik nanti bisa hancur jika sudah kokoh dan bawahnya itu sudah kuning seperti ini baru kita balik pelan-pelan supaya tidak hancur ini aromanya sudah wangi sekali loh teman-teman kita goreng sampai kuning kecoklatan nah ini sudah kuning kecoklatan saya rasa seperti ini sudah cukup ya teman-teman ini akan saya angkat dan kemudian akan saya tiriskan terlebih dahulu selanjutnya kita goreng semua adonannya itu sampai habis ya jangan lupa gunakan api kecil saja dan ini juga sudah kuning kecoklatan akan saya angkat dan juga saya tiriskan nah ini sudah matang ya teman-teman kita taruh dulu di piring jadinya itu lumayan banyak ya dan selanjutnya kita siapkan wajan kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 10 sendok makan lalu kita tambahkan juga air 10 sendok makan kemudian kita nyalakan api dan menggunakan api kecil saja tunggu sampai gulanya larut dan juga mengental jangan lupa terus diaduk ya teman-teman supaya tidak gosong dan ini sudah mengental seperti ini kita akan masukkan singkongnya yang sudah kita goreng tadi ini boleh dimatikan api kompornya ataupun kita nyalakan yang paling kecil sekali ya langsung terus kita aduk sampai gulanya itu mengering nah ini sudah mulai mengering ya teman-teman ini apinya sudah saya matikan ya kita terus mengaduknya dan jika sudah seperti ini sudah cukup ya teman-teman ini siap untuk kita taruh di piring saji dan tara ini dia teman-teman kue getas singkongnya sudah matang ini siap untuk kita nikmati ini rasanya itu manis dan juga dalamnya itu masih lembut dan juga pastinya enak ya semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya dan maaf jika ada salah kata dari saya selamat mencoba wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati